Pemirsa Pihak Kepolisian, sektor Tambora menangkap seorang pemuda bandar narkoba di kawasan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat malam tadi. Pemuda pengangguran tersebut merupakan jaringan narkoba sebuah lapas di Bekasi, Jawa Barat. Satuan unit narkoba Polsek Tambora melakukan penangkapan terhadap FD. Saat itu pelaku hendak bertransaksi di Jalan Pekapuran 3, Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat. Saat digeledah, pemuda pengangguran ini tidak bisa mengelak. Petugas menemukan barang bukti sabu dalam tiga kemasan seberat 20 gram. Selain itu, petugas juga mengamankan uang tunai Rp1.300.000 hasil transaksi, serta sebuah telepon genggal. Dari keterangan pelaku, barang haram tersebut diperoleh dari seseorang yang mengendalikan peredaran narkoba di lapas kelas 2 Bekasi, Jawa Barat. Pelaku yang diduga pengedar narkoba jenis sabu. Pada hari ini kami menemukan tiga paket narkoba diduga sabu dari yang bersangkutan. Usai ditangkap pelaku FD di gelandang Kepulsa, Tambora, guna penyelidikan dan pengembangan jaringan narkoba dalam lapas. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan.